Kamu sejak SD sampai kuliah hari ini kan Mata pelajaran, mata kuliah itu Tidak karu-karuan lah Kadang ya di Bolan Baleni Tapi tidak enak Tidak ngefek dalam hidupmu Tidak meningkatkan kualitas hidupmu Pikirannya panting seluwir Nalare ora mulur Pikirannya tidak berkembang Ilmunya hanya dihafalkan Dan tidak jalan dalam praksis hidupmu Ketika ilmu tidak bisa mencahayai hidupmu Maka hidup kita seperti goa yang gelap Kenapa olah pikir itu jembatan olah rosok? Karena jalurnya olah rosok itu tetap ilmu Tidak ada yang tidak ilmu Segala kebaikan, kebahagiaan Jalurnya cuma ilmu Maka kalian tidak boleh bosan-bosan Tidak boleh pelah-pelah di jalur ilmu Pokoknya tempuh saja semua Ambil semua Kayak kado-kado tadi Beli saja semua satu bungkus Bahwa nanti Londongnya kamu tidak suka Bahwa nanti tahunya kamu tidak suka Gampang Daripada pas kamu butuh tahu sudah tidak ada Pas kamu butuh londongnya tidak ada Jadi tempuhlah jalan ilmu Kenapa? Kalau kamu tidak menempuh jalan ilmu Hidupmu akan kacau Jangan sampai hidup yang hanya sekali ini Berantakan Uripe sepisan rusak Kenapa kok hidup kita rusak? Norah mulur nalare Pateng seluwir Pikirannya tidak berkembang dan kacau Kalau orang pikirannya tidak berkembang dan kacau Seperti gua yang gelap Jadi Hidup kita jangan rusak Karena kalau hidup kita rusak Itu ibarat gua yang gelap Jirinya hidup rusak apa? Nalarnya tidak berkembang Pikirannya kacau Pateng seluwir Jalan ilmu itu Menuntut kita untuk Pikirannya tidak pateng seluwir Pikirannya pateng seluwir itu Isinya banyak tapi tidak jelas Saya sering ditanya teman pak Gimana ya pak saya itu baca buku? Pas baca paham Setelah baca hilang Ya kan? Di kepalamu itu pengetahuan banyak Tapi pateng seluwir Nalarmu tidak berkembang Ilmunya Tidak nyambung sama kehidupanmu nyata Ilmunya tidak bisa jadi penerang Mungkin terlalu jauh Kayak istilahnya Pateng seluwir Tidak nyambung sama kehidupan Pikirannya tidak berkembang Ilmunya hanya dihafalkan Dan tidak jalan dalam praksis hidupmu Ketika ilmu tidak bisa mencahaya hidupmu Maka hidup kita seperti goa yang gelap Goa yang gelap itu Mungkin ada isinya sungai yang indah yang kamu bisa mandi disitu Tapi kamu tidak tahu Padahal kamu luar biasa loh Itu kenapa pikiranmu tidak berkembang Itu ada kalimat yang terkenal Yang sering dikutip orang Termasuk beberapa kali saya kutip Ilmu itu dapat dicapai dengan laku Jadi laku disini Tidak selalu diartikan Setelah dapat ilmu terus dijalankan Tapi ketika menempuh ilmu Kamu sudah melakukan laku Itu di Jawa Maka penempuh ilmu juga Harus ngerti cara suluknya seorang menempuh ilmu Kalian menempuh ilmu sambil Foya-foya Menempuh ilmu sambil seneng-seneng Menempuh ilmu sambil tidak tirakat sama sekali Tidak ada gunanya Kenapa tadi ilmu banyak hilang Kayak versi Jawa ini Karena kamu tidak melakukan laku Tidak ada tirakatnya Jangankan puasa Disuruh sederhana apa adanya Susahnya luar biasa Pinginnya kamu selalu wow Selalu mewah Selalu lebih Tidak jadi ngelmu Jadi ketika kamu berjalan Menuntut ilmu itu sudah harus ada lakunya Jadi Ada rumus tirakatnya Itu di Jawa Makanya para sufi itu ada uzlahnya Ada riadohnya Kalau tidak ada ininya Kalau tidak mau berkorban Tidak mau sengsara Ya Susah Itu tadi ilmunya hilang Kamu ingin nyari ilmu sambil tetap seneng-seneng Sambil tetap Maksiat sidik-sidik Kalau diingatkan Alah pak dosa kecil saja Wudu saja sudah rontok itu pak Jadi Ya enggak Kalau tidak laku Ya ilmunya tidak kelakon Ilmu itu kalau tidak kelakon Ya ilmunya tidak manfaat untuk hidupmu Kalau tidak manfaat Dia tidak bisa mencahayai mu Mungkin ada dalam dirimu Tapi dirimu seperti goa yang gelap Itu filosofinya orang Jawa Dan Lekaseh lawan kas Kas itu kemauan Keinginan Bahasa Arabnya niat Diawali dari niat Maksudnya kas apa Niat untuk menguatkan Niat untuk olah rasa Tadi Niat untuk jadi manusia utama Berniatlah Lakukan laku Niatlah untuk Melakukan keutamaan Dan Ketulusan budi Untuk menaklukkan kejahatan Jadi Hidup kita Itu bekalnya ilmu Cuma ilmu ini Tidak ada gunanya Kalau tidak diiringi laku Ilmu yang tidak diiringi laku Itu membuat Hidup kita berantaan Karena akal kita Tidak berkembang Pikiran kita Fragmentaris Pateng seluwir Dan hidup kita Seperti dalam goa Mungkin kita pinter Mungkin kita Punya banyak bekal Tapi tidak mencahayai Hidup kita Hidup kita Orang kaya wong pinter Banyak kan orang yang Sarjana Mungkin dokter Mungkin profesor Akhirnya dipanggil KPK Kenapa bisa begitu Ilmunya tidak mencahayai Hidupnya Mungkin dia ngerti Mungkin bahkan Apal ayat Mungkin juga bisa cerama Buktinya kalau ke pesantren Para santri Cium tangan Tapi Ilmunya sendiri Tidak mencahayai Hidupnya Jadi Tempuhlah jalan ilmu Nasihatnya Mengenai gerombat Dengan laku Yokelemlah tirakat Tirakat itu Bukan berarti Hidup tidak punya Punya Tapi kamu ambil Secukupnya Kadang-kadang Kamu cegah dirimu Untuk tidak menikmati Yang bisa kamu nikmati Itu puasa Makanya saya sering dulu Waktu filsafat puasa Hanya orang puasa Yang menikmati Ngerti enaknya Buka puasa Kalau kamu tidak puasa Tidak ketemu Buka puasa Maka Jalani laku Yang ingin Masa depanmu cerah Mungkin sekarang Kamu ragu-ragu Bimbang Tirakatlah Cari jalur Tirakat Sesuai yang kamu cocok Puasa lah Puasa tidak harus Dalam arti Kharafiah kamu Tidak makan Tidak minum Senan kemis Daud dan kawan-kawan Itu boleh Tapi yang jelas Kekang dirimu Jangan dilampiaskan Sekarang Nah itu Jalannya Penempuh 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 Penempuh